Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maia hadir kembali Di video kali ini akan membuat kue tradisional yang pasti sudah familiar di lidah teman-teman semua Ya benar namanya getah singkong atau ada juga yang menamakannya gamat singkong Cara membuatnya sangat mudah sekali Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya silahkan tonton video ini sampai selesai Bahan-bahan yang akan Maia gunakan disini sekitar 700 gram singkong 200 gram kelapa parut yang sudah dibuang kulit arinya jadi warnanya putih seperti ini Kemudian kurang lebih 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh garam Cara membuatnya Parut semua singkong yang sudah Maia kupas dan cuci bersih tadi Nah jika singkongnya sudah selesai diparut Campur semua bahan kelapa parut disini Sengaja Maia gunakan kelapa yang sudah diparut di pasar Yang sudah dibuang kulit arinya sehingga kelapanya berwarna putih seperti ini Nah jika teman-teman memarut sendiri kelapa bisa memilih kelapa yang setengah tua Rasanya pasti lebih enak Kemudian campur semua bahan seperti garam dan gula pasir Aduk sampai semuanya tercampur rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika semua bahan sudah tercampur rata seperti ini Maka tinggal kita bentuk-bentuk sesuai selera Di sini Maia ambil adonannya segenggam atau sekepal seperti ini Kemudian Maia bulat-bulatkan, lonjongkan, kemudian Maia pipihkan Untuk bentuknya sebenarnya sesuai selera Setelah semua adonan selesai dibentuk Selanjutnya tinggal kita goreng dengan menggunakan minyak goreng yang sudah panas Goreng seluruh singkong yang sudah kita bentuk tadi Sampai berwarna kecoklatan Setelah berwarna kecoklatan atau masak Kita angkat dan kita tiriskan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah semua adonan singkong tadi kita goreng selanjutnya kita akan membuat gula yang sudah panas Sebagai baluran di luar dari singkong tadi Di sini Maia menggunakan gula pasir sebanyak 9 sendok makan Kemudian tambahkan sekitar 50-60 ml air putih Masak hingga gula pasirnya ini larut dan mendidih Sampai jumpa di video selanjutnya Sehingga sudah mendidih seperti ini Masukkan seluruh singkong yang sudah kita goreng tadi Kemudian kita bolak-balik hingga larutan gulanya ini merata di seluruh permukaan singkongnya Ya biarkan dulu sampai benar-benar menyusut Dan matikan kompor Sehingga nanti gulanya ini lama-kelamaan juga akan mengeras Setelah agak dingin Siap untuk kita hidangkan Nah mudah sekali kan teman-teman Cara membuat getas atau gamat singkong ini Rasanya yang manis Kemudian tekstur dalamnya ini lembut Walaupun sudah dingin Dia tetap lembut Tapi tetap renyah bagian luarnya Sangat cocok untuk teman ngeteh atau ngopi saat bersantai bersama keluarga di rumah Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dukung terus channel youtube Dapur Maaya Dengan cara subscribe, like, komen, share serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di video-video terbaru di channel youtube Dapur Maaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!